Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul Dread. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah universitas yang berada di suatu kota. Setelah itu, terlihat seorang mahasiswa bernama Stephen yang sedang nyantai di belakang kampus. Di dalam lorong yang sama, ia diajak ngobrol oleh mahasiswa lain bernama Quaid. Ternyata, Quaid adalah mahasiswa satu angkatan dengan Stephen, tapi bedanya Quaid mengambil jurusan filsafat. Sedangkan, Stephen menempuh pendidikannya dengan mengambil jurusan sinematografi. Mereka pun saling ngobrol satu sama lain sampai-sampai obrolan mereka berlanjut di sebuah kafe. Quaid yang menjalani pendidikan di dunia filsafat tentunya sangat berkaitan dengan ilmu yang mempelajari cara berpikir. Maka dari itu, ia bertanya kepada Stephen, apakah ada satu hal yang paling kamu takuti sampai sekarang di pikiranmu? Tanpa ragu, Stephen bercerita bahwa ia mempunyai seorang kakak, dan kakaknya mengalami kecelakaan mobil saat Stephen berusia 15 tahun. Dari kejadian itu, ia sangat trauma untuk berkendara menggunakan mobil. Pada malam hari, Quaid sudah berada di dalam rumahnya dan bersiap diri untuk beristirahat. Tapi sebelum itu, Quaid tidak pernah lupa untuk menkonsumsi obat penenang sebelum ia tidur. Tentunya ada alasan tersendiri kenapa ia wajib minum obat sebanyak itu. Saat ia masih kecil, ada orang misterius yang menghampiri rumahnya dan meminjam sebuah telepon kepada ayahnya. Tapi karena tidak kenal, ayahnya berkata tidak ada handphone di sini dan mengusir orang itu secara perlahan. Sialnya, pria itu malah langsung menendang ayahnya Quaid dan membunuhnya dengan kapak di rumahnya sendiri. Nasib yang sama juga menimpa ibunya Quaid dan harus tewas secara tragis di tangan orang misterius. Pria yang tidak diketahui siapa namanya ini, benar-benar brutal dan tidak ada belas kasih sama sekali. Hanya saja, momen mengerikan itu membuat pikiran Quaid suka berhalusinasi dan terngiang-ngiang sampai ia bujang. Esok harinya, Stephen berkunjung ke salah satu temannya bernama Abby yang berprofesi sebagai penjaga perpustakaan di kampus itu. Seperti yang kalian lihat sendiri, Abby memiliki tanda lahir yang sedikit berbeda daripada umumnya, yang dimana sebagian kulit wajahnya bercorak hitam dan terlihat seperti luka bakar. Setelah selesai membaca buku, Stephen dikejutkan dengan kehadiran Quaid secara tiba-tiba. Stephen pun bingung kenapa Quaid menemuinya pagi-pagi begini. Tapi setelah ditanya, ternyata Quaid ingin berbicara mengenai sesuatu yang penting bersama Stephen. Saat itu juga Quaid menyuruh Stephen untuk berkunjung ke rumahnya sepulang kuliah nanti. Singkat cerita, ia mendatangi rumah Quaid yang terlihat tidak terawat. Quaid sudah menebak bahwa Stephen akan datang, dan ia menuliskan sebuah kertas yang berisi info bahwa ia sedang berada di ruang bawah tanah. Ketika masuk, memang benar rumah Quaid terlihat remang-remang dan creepy secara tidak langsung. Sambil melihat-lihat, Stephen pun menemukan ruangan bawah tanah itu dan melihat Quaid sedang melukis. Setelah selesai melukis, Stephen menemani Quaid yang lagi mandi. Stephen diajak oleh Quaid untuk bahu-membahu mengenai tugas yang berkaitan dengan kelulusan Stephen. Kebetulan, jurusan yang ditempuh oleh Stephen adalah sinematografi dan jurusan yang ditempuh oleh Quaid adalah filsafat. Dari kedua hal ini, Quaid mengajak Stephen untuk melakukan survei mengenai ketakutan pada setiap orang dan apa yang menyebabkan ketakutannya. Dalam melakukan survei ini, tentunya Quaid membutuhkan peralatan editing dan juga recording yang memumpuni. Kemudian, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Cheryl yang sedang melakukan proses pembuatan dari sebuah film. Cheryl yang berada satu jurusan dengan Stephen pun diajak oleh Stephen untuk bergabung dengan kelompoknya. Sesuai kebutuhan perekaman, Stephen membutuhkan seorang editor yang tentu saja berpengalaman di bidang tersebut. Tidak perlu waktu lama, Cheryl pun tertarik dengan ajakan ini dan langsung setuju untuk bergabung. Lalu, proses pencarian narasumber juga disebar lewat brosur-brosur dan ditempel di setiap dinding kampus. Untuk lokasi recording dari wawancara ini akan berlangsung di kediaman Quaid yang pastinya tergolong sepi. Hebatnya, cukup banyak narasumber yang bersedia untuk ditanya-tanya mengenai ketakutan mereka. Setiap orang bercerita tentang pengalaman hidup mereka masing-masing sambil direkam menggunakan kamera. Namun sayangnya, semua ketakutan yang diharapkan sangat tidak sesuai dengan kemauan dari seorang Quaid. Kalau begini, mereka perlu mencari narasumber lagi dan tentunya akan memperpanjang waktu. Ketika itu juga, Cheryl pun sengaja menawarkan dirinya untuk ditanya-tanya sekaligus direkam. Cheryl bercerita bahwa sewaktu ia masih kecil, ia selalu ingat mengenai ayahnya yang bekerja sebagai penyembeli hewan ternak. Setiap ayahnya pulang ke rumahnya pada tengah malam, Cheryl selalu mencium bau udara kering yang begitu amis dan membuat dirinya tidak suka terhadap daging. Bahkan, dari pengalaman masa kecilnya, Cheryl selalu menghindari yang namanya daging. Apalagi sampai memakannya sebagai makanan. Sampai saat ini, ia menjadi seorang vegetarian dan hanya mengandalkan vitamin untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Ketika giliran Cheryl sudah selesai, ia pun menyuruh Quaid untuk bergantian di wawancara. Namun, Quaid malah menolak dan menghindari proses wawancara itu. Lalu, salah satu narasumber yang bernama Joshua mempunyai pengalaman paling menakutkan selama hidupnya. Joshua bercerita bahwa ia pernah ditabrak mobil saat berumur 6 tahun. Tentu saja, dari insiden tertabrak itu membuat dirinya mengalami beberapa masalah. Joshua dinyatakan gegar otak dan mengalami tuli selama 3 tahun akibat kecelakaan yang cukup fatal. Makanya, Joshua merasa kehidupannya mulai berubah dan menjalaninya seperti terisolasi dari dunia. Tapi untungnya, berbagai perawatan yang ia dapatkan membuat pendengarannya menjadi normal secara perlahan. Karena narasumbernya masih kurang, Stephen juga mengajak Abby untuk menjadi narasumber sebagai bentuk bantuan menyelesaikan tugas. Namun, tidak seperti yang lainnya, Abby berkata bahwa ia ingin proses wawancara itu dilakukan di apartemennya. Pada malam itu juga, Stephen berkunjung ke tempat tinggal Abby untuk menyelesaikan proses wawancara. Abby pun langsung menceritakan pengalamannya ketika ia masih berada di taman kanak-kanak. Hari pertama ia masuk sekolah benar-benar tidak dilupakan sepanjang hidupnya, yang di mana ia baru saja duduk 10 menit tapi sudah dikucilkan oleh murid lain. Beberapa anak murid langsung bertanya apa yang salah dengan wajah Abby ini. Dari kejadian itu, Abby tersadar bahwa ia mempunyai sesuatu yang memalukan. Hal ini menjadi dilema bagi Abby dan ia selalu membandingkan dirinya dengan wanita lain. Maka dari itu, Abby selalu merasa insecure ketika bertemu dengan seorang pria yang baru ia kenal. Tidak lama dari itu, Abby bertanya apakah ia bisa menunjukkan sesuatu kepada Stephen. Ya, tentu saja Stephen pun bingung dan cuma bisa terdiam dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Abby. Tapi ternyata, Abby menunjukkan seluruh badannya kepada Stephen dan mengajaknya untuk nempel-nempel. Namun, Stephen menolaknya dan berkata bahwa ia tidak cinta dengan Abby. Dengan kata lain, Stephen sudah berpacaran dengan perempuan lain yang jelas-jelas perempuan itu adalah seorang ceril. Mau gimana lagi, Abby langsung sakit hati dan ia tidak menyangka perasaannya akan ditolak secara mentah-mentah. Ketika esok hari, Quaid datang ke apartemen Abby dan berkata bahwa Stephen menyuruhnya untuk mengambil kamera. Ya, seperti yang kita tahu dari kejadian semalam membuat Abby dan Stephen sama-sama menahan gengsinya. Namun, Quaid merasa ada sesuatu yang tidak beres pada diri Abby. Bisa dibilang, insting dari seorang Quaid sangat sadar bahwa Abby merasa minder dengan laki-laki yang baru ia kenal. Tanpa bertele-tele, Quaid langsung merayu Abby dan memuji segala kekurangannya menjadi kelebihan. Tentu saja perasaan putus cinta membuat Abby menjadi bodoh dan ia malah menerima ajakan Quaid untuk nempel-nempel. Beberapa hari kemudian, kegiatan wawancara mulai dilanjutkan untuk kesekian kalinya. Kali ini narasumber yang berniat untuk ditanya-tanya adalah seorang perempuan berambut ungu. Perempuan ini bercerita bahwa ia mempunyai agorapobia atau gejala berupa rasa panik yang berlebih. Ia berkata akibat agorapobia ini, ia pernah mencoba untuk bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri. Namun, percobaannya gagal dan menyebabkan luka sayat di lehernya. Tapi lagi-lagi, Quaid langsung memberontak dan berkata bahwa perempuan ini hanya mengarang-arang cerita. Benar saja, Quaid malah melepas tempelan di leher perempuan itu dan mengusirnya saat itu juga. Stephen dan Cheryl tidak habis pikir kenapa Quaid malah menginginkan sebuah pengalaman yang benar-benar nyata. Padahal kalau Quaid nggak ribet kayak gini, pasti tugas Cheryl dan Stephen udah kelar dari jauh hari. Tapi, Quaid tidak terima dengan perkataan mereka dan menghancurkan seluruh peralatan yang Cheryl pinjamkan. Quaid juga berkata bahwa ia sejujurnya tidak peduli dengan tugas mereka. Melainkan, ia ingin mendalami survei ini lebih dalam lagi. Ya, dari perbuatan Quaid itu, Cheryl jadi kecewa dan pergi meninggalkan Stephen. Saking emosinya, Stephen saat itu juga langsung menonjok wajah Quaid dan membuat gua puas banget. Kemudian, Stephen pun diberitahu oleh salah satu temannya yang berkata nilai tugas akhir sudah keluar. Betapa kagetnya ia setelah melihat namanya dan Cheryl terpampang dengan nilai B+. Padahal, file penyimpanannya masih berada di rumah Quaid. Pada malam hari, Quaid datang menemui Stephen dan ia minta maaf mengenai semua yang sudah terjadi. Quaid juga berkata bahwa dirinya lah yang mengumpulkan tugas akhir milik Stephen dan juga Cheryl. Dari perkataan itu, Quaid juga berjanji akan mengganti seluruh peralatan Cheryl. Bahkan, Quaid dengan senang hati menawarkan Stephen untuk menumpang pulang. Ya, mau tidak mau, Stephen menerima tawaran Quaid dan memaafkan segala perbuatannya kemarin hari. Di tengah perjalanan, Quaid merayu Stephen untuk melanjutkan kembali survei yang sudah mereka lakukan. Mendengar hal itu, Stephen pun bingung untuk apalagi penelitian dilanjutkan apabila tugas kuliahnya sudah selesai. Lalu, Stephen pun berkata, jika ingin diteruskan, maka teruskanlah dengan dirimu sendiri. Lagi pula, seluruh kegiatan ini dilakukan berdasarkan idemu sendiri. Sudah jelas, Quaid tidak terima dengan jawaban Stephen dan ia berencana untuk menabrakan mobilnya ke jalan buntu. Hal gila ini sengaja dilakukan oleh Quaid untuk mengobati rasa takut yang dimiliki oleh Stephen. Tapi untung saja, Stephen berhasil menarik rem tangan dan membuat mobil itu berhenti mendadak. Dari kejadian ini, ia semakin tidak percaya dengan seorang Quaid dan meninggalkannya sendirian saja. Di sisi lain, Cheryl secara diam-diam mendatangi rumah Quaid untuk mengambil beberapa alat. Namun sialnya, lampu rumah Quaid malah putus secara tiba-tiba. Dalam keadaan gelap seperti ini, Cheryl sengaja pergi ke ruang bawah tanah dengan niat mencari bohlam. Tanpa disengaja, ia menemukan sebuah pintu yang tertutup oleh lemari dan juga kardus-kardus. Kemudian, Cheryl yang penasaran dengan ruangan itu pun masuk secara sengaja. Ia melihat banyak sekali lukisan-lukisan wanita, tapi anehnya semua lukisan itu memiliki luka bacok di tubuhnya. Namun tiba-tiba, ternyata Quaid sudah sampai di rumahnya dan memergoki Cheryl yang masuk ke ruangan itu. Cheryl pun berkata bahwa ia sengaja datang ke rumah ini untuk mengambil beberapa alat. Tapi, Quaid tidak mau tahu dan ia malah memperhatikan Cheryl dengan tatapan tajam. Setelah itu, Quaid terlihat sedang menyiapkan sebuah ruangan sempit untuk dijadikan tempat khusus. Ia juga menyiapkan sebuah ember dan sebuah kain, bahkan ada kamera CCTV yang sengaja dipasang oleh Quaid di ruangan itu. Lalu, Stephen yang terus mencoba menghubungi Cheryl tetap saja tidak mendapatkan kabar sampai saat ini. Ia mengira bahwa Cheryl masih ngambek kepada dirinya walaupun sudah beberapa minggu. Ketika Stephen berada di perpus, ia didatangi oleh Abby yang menyapanya dengan senyum lebar. Setelah berdamai, mereka pun berencana untuk makan bareng di sebuah kafe. Saat berjalan ke luar perpus, mereka bingung kenapa banyak sekali orang yang berkumpul di sebuah ruangan. Namun ternyata, di ruangan itu terlihat sebuah rekaman Abby yang sedang membuka baju dan dilukis oleh Quaid. Parahnya lagi, Quaid sengaja menambahkan tanda lahir Abby dan mengejeknya dengan sebuah kalimat, Kamu tidak akan menjadi normal. Tentu saja, Abby sangat merasa malu dan makin membuat dirinya tidak percaya diri untuk bersosialisasi. Sedangkan, Quaid yang berada di rumah malah sengaja mengundang Joshua dengan alasan wawancara. Joshua disambut selayaknya tamu spesial yang ditunggu-tunggu oleh seorang Quaid. Tanpa disangka, Quaid langsung memukul kepala Joshua dengan botol dan membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian, Joshua kembali tersadar dengan keadaan penuh luka dan kuping yang dicantol dengan dua buah botol. Dari sini, tentu saja hal buruk akan segera menimpa Joshua yang tidak tahu apa-apa. Quaid sudah menyiapkan sebuah pistol untuk ditembak ke kuping Joshua. Joshua yang baru saja pulih dari ketidakmampuannya untuk mendengar, langsung mohon-mohon kepada Quaid. Namun tetap saja, Quaid sudah terlalu sakit dan menembak kedua kuping Joshua dengan pistol. Alhasil Joshua yang malang itu harus mengalami ketakutannya lagi dan menderita sepanjang hidupnya. Parahnya lagi, Joshua yang sudah tidak bisa mendengar apa-apa malah ditinggal begitu saja di rumah kosong. Di saat yang bersamaan, Abby sedang berkaca di apartemennya sambil bersedih. Lalu, ia sengaja menyiapkan beberapa botol alkohol dan juga sikat kawat di kamar mandinya. Dengan penuh rasa keputus asaan, Abby langsung menelpon Stephen dan bertanya, Maukah kau menyukaiku jika aku menjadi normal dan cantik seperti Cheryl? Seketika itu juga, Stephen bingung apa yang dimaksud oleh Abby dan bertanya posisinya ada di mana. Sampai pada akhirnya, kita tiba di beberapa scene yang benar-benar membuat hati gua miris. Abby dengan penuh tanda lahir di sebagian tubuhnya malah mencoba untuk menghilangkannya menggunakan sikat kawat. Dari sini, kita tahu bahwa rasa tidak bisa menerima dan diterima membuat Abby kehilangan akal sehatnya. Ya, udah jelas, bukannya kulit mulus yang ia dapat. Kulitnya Abby langsung jadi lecet dan berdara-dara. Bahkan satu bathtub itu cuma terisi oleh warna merah dari darahnya saja. Dengan kulit yang penuh darah, Abby berjalan keluar apartemen untuk menemui pria yang ia cintai. Untungnya, Stephen datang tepat waktu untuk menyelamatkan Abby yang kehabisan darah. Joshua yang tidak bisa mendengar lagi secara permanen sudah berada di rumah sakit. Begitu juga dengan Abby yang mengalami rusak kulit di sebagian tubuhnya. Stephen tidak habis pikir bagaimana bisa kedua teman kampusnya menjadi korban kejahatan Quaid. Stephen yang sedang emosi langsung mengambil sebuah kapak yang terdapat di rumah sakit itu. Sedangkan Joshua secara diam-diam berjalan dari tempatnya dan mengintip Stephen yang ingin pergi. Saat itu juga, Stephen mendatangi rumah Quaid untuk membalaskan dendamnya yang ditahan selama ini. Quaid yang melihat Stephen membawa kapak langsung teringat kejadian masa kecilnya. Ia malah kabur menghindari Stephen dan bersembunyi di dalam kamarnya saja. Tapi entah bagaimana, Quaid berhasil mengatasi rasa takutnya dan ia keluar dari kamar itu sambil menjewer Stephen. Ketika itu juga, Quaid memperlihatkan sebuah rekaman kepada Stephen. Yang di mana di dalam rekaman itu terlihat seorang Cheryl sedang dikurung. Quaid sengaja menempatkan Cheryl di suatu ruangan yang tentu saja tersembunyi dan tidak diketahui oleh siapapun. Di dalam ruangan itu, Cheryl sengaja dibiarkan lapar dan hanya disiapkan satu piring makanan berisi daging busuk. Seperti yang kita tahu, ketakutan terbesar yang dimiliki oleh Cheryl adalah mencium bau daging maupun memakannya. Apalagi daging yang disediakan sudah busuk seperti ini. Quaid sendiri ingin tahu seberapa kuatkah seorang Cheryl melawan rasa takutnya. Saking takutnya, dari hari demi hari Cheryl mulai memasuki tahap halusinasi dan ketidakseimbangan mental. Bahkan, ia juga tidak diperbolehkan untuk mandi sedikitpun. Untuk buang air besar dan air kecil, Cheryl hanya menggunakan sebuah ember yang disediakan. Sejauh ini, sudah satu minggu Cheryl tidak makan dan hanya bertahan hidup menggunakan air mineral. Namun karena terlalu lapar, Cheryl mau gak mau memakan daging yang sudah dipenuhi belatung. Benar-benar tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan sadisnya sampai ke tulang. Tidak lama kemudian, terdengar ada suara pintu masuk yang terbuka di lantai bawah. Ternyata, itu adalah Joshua yang sengaja datang untuk membalaskan dendamnya. Kebetulan, ia melihat kapak yang tadinya digunakan oleh Stephen untuk balas dendam. Sedangkan, Stephen diam-diam berjalan turun dan mengambil sebuah pisau di ruangan dapur. Quaid yang sedang berjaga-jaga sambil membawa pistol pun tidak sadar ada Stephen di belakangnya. Stephen berniat untuk menusuk Quaid yang berada di depannya secara diam-diam. Tapi tiba-tiba, ada Joshua yang salah sasaran dan kapaknya menancap di dada Stephen. Sialnya lagi, Quaid yang tiba-tiba berhalusinasi langsung menembak kepala Joshua yang sedang memegang kapak. Kalau udah kayak begini, yang diuntungkan dari semua kejadian adalah seorang Quaid yang berhasil melawan rasa takutnya. Ya, pada saat itu juga, Stephen yang udah tewas langsung dibawa oleh Quaid ke ruangan bawah tanah. Namun ternyata, di ruangan itu terdapat seorang Cheryl dan ia sengaja menempatkan jasad Stephen bersama dirinya. Dengan kata lain, kondisi kelaparan yang dialami Cheryl membuat Quaid tahu persis bahwa nantinya daging ini akan dimakan oleh pacarnya sendiri. Oke deh guys, segini aja pembahasan dari film Dread. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue nanti cabut dulu. Dadah. 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 Terima kasih.